Nah jadi untuk menutup sebuah objek gambar yang ada di dalam stage Disini nanti kita bisa masukkan gambarnya Jadi untuk memasukkan gambarnya disitu kita gunakan dari menu file Kemudian pilih import Kemudian pilih import to stage atau import to library Nah perbedaannya sudah saya jelaskan Jadi saya pilih import to stage Kemudian pilih file gambar yang inginkan Sebagai contoh disini adalah di dalam Polar Matic Chance Kemudian saya pilih gambarnya Open Nah maka gambar tersebut akan dibuat Melebihi dari ukuran Stage nya ya Karena memang lebih besar dari stage nya Nah untuk mengatur supaya bisa pas ukuran stage Maka gambarnya disini harus dibuat W Untuk width nya dan H Ini untuk height nya Itu dengan ukuran yang sama seperti pada stage Jadi kalau stage disini ukuran width nya disitu 550 Dan ukuran H nya 400 Maka untuk gambar dibuat dengan ukuran yang sama dengan W dari gambar dari stage nya yaitu 550 Dan ukuran H 400 Nah seperti ini Kemudian nilai X dan nilai Y itu untuk menentukan posisi Tepi atas Jadi kalau 0 itu berarti mapet dengan tepi atas stage nya Sedangkan kalau W ini untuk menentukan posisi tepi kiri dari gambarnya Kalau misalkan Y nya ya Y nya disini bernilai 0 Berarti tepi kirinya disini akan mapet dengan Tepi kiri dari stage nya Jadi kalau X ini untuk menentukan tepi atas Kalau Y menentukan tepi kiri Nah kalau sudah dibuat atau sudah dimasukkan gambarnya Yang berikutnya yaitu kita buat satu layer baru Nah satu layer baru Di dalam layer baru disini nanti kita isikan dengan objek-objek gambar Yang akan digunakan untuk menampilkan gambarnya Jadi misalkan dari gambar yang ada disini Saya ingin menampilkan gambar bunga bagian atas Yang lain ditutup Nah kalau saya ingin menampilkan gambar bunga bagian atas Maka disini nanti saya tinggal buat shape Shape objek entah itu rectangle ataupun oval Untuk menentukan bagian gambar yang ingin saya tampilkan Nah disini misalkan bagian atas saja Nah shape nya saya atur posisinya untuk menentukan sesuai dengan posisi gambar Nah kemudian setelah ini saya atur posisinya Yang berikutnya tinggal dijadikan bagian dari shape nya tersebut menjadi masking Nah untuk menjadikan masking dari bagian shape nya Maka disini nanti setelah kita buat shape Untuk menampilkan bagian gambarnya Yang berikutnya disini tinggal kita klik kanan Klik kanan pada layer yang ada Kemudian di klik mesh Nah maka nanti secara otomatis pada bagian shape nya itu akan tampil gambar Karena ini diibaratkan kita memilih gambar ya Dengan membentuk area shape ini sama saja memilih bagian dari gambar untuk ditampilkan Yang lainnya disini akan secara otomatis tertutup ya Nah kalau sudah diatur seperti ini maka fungsi masking nya disini sudah jalan Jadi hasilnya ini sudah menunjukkan bahwa fungsi masking yang ada di dalam face itu sudah bisa berhasil diimplementasikan pada dua objek Shape, 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 lingkaran dan gambar Nah kalau misalkan saja mau dibatalkan disini nanti kita tinggal klik kanan pada layer shape nya ya layer 2 Kemudian tinggal di klik mesh Ya maka normal kembali Cuma ketika ini sudah normal maka objek-objeknya disitu tidak bisa dipilih ataupun tidak bisa digesati Karena kan ini ter-lock ya Terkunci Dengan adanya simbol gambar gembok disini ini berarti terkunci Ya Nah untuk mengaktifkan kembali gemboknya tinggal di klik saja Nah nanti disini sudah bisa diatur Kita bisa mengubah bagian-bagian gambar Dengan membuat shape baru atau menggabungkan shape-shape yang ada Misalkan disini lingkaran ya mau saya buat dua lingkaran nah ini bisa juga Jadi tinggal di klik Kemudian kita buat gambarnya di layer yang sama Maka nanti objek shape nya ini akan bergabung Ya nah dua objek shape yang bergabung Ini ketika kita jadikan mesh cake Maka dia langsung menutup pada objek gambarnya Ya gitu Nah kalau dipisah bisa nggak bisa selama itu berada di dalam satu frame ya Berada di dalam satu layer ya berada di dalam satu layer Jadi misalkan disini mau saya buat kotak-kotak kecil-kecil untuk menutup bagian gambarnya Atau menampilkan ya menampilkan bagian gambarnya maka disini bisa kita buat Ya Kemudian tinggal di klik kanan Mesh Maka bagian-bagian tersebut akan ditampilkan di dalam objeknya Nah ini fungsi dari mesh yang ada di dalam flash Setelah pengaturan mesh disini sudah kita jalankan Sekarang kita akan mencoba untuk Menggerakkan Menggerakkan objek mesh Ataupun objek Gambar Ya yang ada di dalam mesh Atau yang ditutup oleh mesh disini Ini untuk dianimasikan atau digerakkan sesuai dengan yang kita inginkan Dari Objek-objek yang ada Ya Nah untuk mengatur disitu disini nanti kita tinggal aktifkan saja Ya dari meshnya ini Ya saya ambil gambar-gambar yang saya butuhkan saja Jadi misalkan cuma ini yang saya butuhkan Tapi saya ingin menampilkan pergantian dari objek gambarnya Mulai dari tepi kiri sampai tepi kanan untuk digerakkan Ya Nah digerakkan untuk lingkarannya ini Nah untuk mengatur itu disini nanti Kita tinggal atur animasinya dari objek yang ada Yaitu dengan menggunakan D-frame ya Jadi kita posisikan dulu ini di awal yang disini misalkan Ya Nah Kemudian disini saya lava klik kanan In Create ya Create classic twin Nah kalau sudah disini saya tempatkan di frame 50 Insert key frame Nah Kemudian di dalam layer 1 ini saya tambah Atau saya buat panjang frame 1 Ya Sampai dengan 50 frame Dengan cara saya klik kanan di dalam frame 50 Saya klik insert frame Ya Nah kalau sudah pada frame 50 di layer 2 tempat lingkarannya Disini nanti pada key frame yang kedua Itu saya tentukan posisi objeknya disini Ya Nah disini Tapi saya pengen berhenti sejenak disini misalkan ya Nah untuk mengatur proses pementerian sejenak Disini nanti kita tinggal Buat key frame baru Insert key frame Diposisikan disini Ya Nah kalau sudah disini nanti tinggal klik kanan lagi Insert key frame Ya Kemudian diposisikan di posisi yang sama Nah supaya bisa sama persis dengan yang pertama Untuk insert key frame nya disitu tidak bisa dibuat Tapi kita copy kan dari sini ya Nah Copy frame Kemudian misalkan saja 20 frame 1 2 3 4 Nah ini kita klik kanan Insert key frame Ya Kalau sudah ini tinggal diperpanjang Ya 20 frame juga misalkan Nah maka sampai sini ya Kemudian tinggal diklik kanan di dalam Layar 1 tempat dari Gambarnya Itu kita insert frame untuk menambah Panjang atau menambah Durasi waktu tampil dari Gambarnya Nah kalau sudah Ini tinggal diklik kanan Match Maka sudah jadi Ya Kalau ini saya gerakkan Maka nanti disini sudah bisa menampilkan Objek gambar Yang ditutup oleh mask dan bergerak Ya Nah seperti ini Ya Nah ini di dalam pengaturannya Nah Loh kok ini masih bergerak Padahal saya pengennya diam Nah berarti di dalam proses pengaturan Pengkopian masking nya disini masih belum tepat ya Nah sekarang kita coba lagi Ini di klik kanan Copy frame Kemudian klik kanan disini Paste frame Oke Nah ini sudah sama persis ya Jadi mulai dari 20 nanti tidak bergerak Bergerak mulai dari 40 ke 60 Nah ini ya Control enter untuk melihat hasilnya Maka hasilnya bisa dilihat Nah ada animasi gerakan untuk Menampilkan Masking nya Ya Tuh Nah ini dari Menganimasikan masking Kalau misalkan saja dari objeknya Layar 1 disini pengen dianimasikan juga Nanti juga bisa dilakukan Jadi disini layar 2 tinggal kita klik kanan Kemudian kita pilih Mask Setelah itu dinonaktifkan gambar kemboknya ya Gambar kemboknya dinonaktifkan Kalau sudah di frame 1 ini kita klik kanan Ya Create classic twin Kemudian di frame 50 ini kita klik kanan Kemudian insert key frame Nah di dalam pengaturan yang kedua ini bisa kita atur Misalkan saja Pertamanya besar Kemudian kecil Nah untuk mengatur itu nanti dari sini kita buat dulu Ya Pertama dari objeknya disini besar Jadi dari ini Kemudian kita klik pada frame nya Objeknya kita berbesar Nah Nah kemudian pada bagian yang berikutnya disini kecil Ya normal lah seperti ini Ya Nah untuk melihat hasilnya disini nanti kita tinggal jalankan Nah ini sudah beranimasi ya Nah sudah teranimasi keduanya Nah masking nya dianimasi Kemudian objek gambarnya juga dianimasi Ya Nah ini sudah jalan Kalau ini misalkan dijadikan masking Maka secara otomatis Kedua objeknya disitu akan dianimasikan Nah dari gambar Lingkarannya ini jalan diri Gambarnya bergerak diri Ya Nah ini untuk mengatur animasi dari masking nya Jadi kita bisa menganimasikan pada masking nya Ataupun bisa menganimasikan pada objek gambarnya Nah itu untuk masking Ya Nah jadi Ya Nah dengan adanya masking maka yang ditampilkan adalah sesuai dengan posisi shape yang kita buat Background nya kosong ya Karena di belakang atau di bawah dari layar 2 Sebagai layar masking dari layar 1 Maka kalau bentuknya seperti ini Layar 1 merupakan bagian layar 2 Yang bisa dilihat itu cuma layar 2 Ya Nah karena layar 2 fungsinya masking Maka layar 2 disini hanya menampilkan background dari layar 1 sesuai dengan bentuk objek di layar 2 Lainnya kosong ya Nah kalau lainnya disini mau saya kasih objek gambar bisa nggak bisa Kita buat layar baru ya Jadi kita buat layar baru Nah di dalam layarnya disini nanti kita klik pada frame pertama Karena ini merupakan keyframe default ya Kemudian setelah itu kita masukkan gambarnya Dari menu file import Kemudian import to stage Pilih gambar kedua misalkan yang Warnanya kontras ya ini Nah gambarnya beda Warnanya beda Kemudian kalau sudah di klik pada file gambarnya Diatur ukurannya sama dengan stage ya 550 untuk width atau width bar Dan 400 untuk height atau tinggi Nah kalau sudah posisi layar ini Diletakkan di bawah Di paling bawah Ya Atau sama saja kita meletakkan layar 3 Di bawah layar 2 Ya Nah ini tinggal di track aja Kok di bawah layar 2 Karena layar 1 ini merupakan bagian dari layar 2 Ya Layar 1 ini merupakan bagian dari layar 2 Maka yang dianggap sebagai layar sebenarnya Itu adalah layar 2 dan layar 3 Nah ini Nah ini sudah kita tempatkan ya Untuk menggeser tinggal di drag Jadi layar 3 klik tahan tarik Kita lihat posisi garis tebalnya Nah ini mau ditempatkan di mana Apakah sejejar dengan layar 1 Apakah sejejar dengan layar 2 Nah silahkan diatur Ya Nah kalau sudah lepas Nah sekarang Ketika ini di control enter Maka akan muncul Animasi masking Yang mempunyai background gambar di Belakangnya Nah ini sudah gitu Ya Kalau kita pengen Menganimasikan masking Dengan menggerakkan objek Gambarnya Nah itu Dari pengaturan masking Dengan menggunakan 1 objek Yaitu shape ya Ataupun beberapa objek Dari shape juga Yang tidak dianimasikan Ya Sedangkan yang dianimasikan Di sini Kita masih mencoba Satu objek saja Dari shape untuk Pengaturan maskingnya Oke Setelah kita mencoba Untuk Menganimasikan objek masking Ya seperti yang ada Di dalam Project untitle 1 Ya Nah disini nanti kita coba Untuk menganimasikan masking juga Di dalam Project untitle 2 Eh untitle 3 Untitle 3 Untitle 3 Tapi dengan 2 objek yang berbeda Nah untuk prosesnya Disini nanti Kita tinggal gunakan Perintah insert Import ya Import to stage Untuk mengambil gambarnya Misalkan lagi Ini saja ya Oke Nah kemudian Saya pengennya Bukan gambarnya Yang menyesuaikan Stage Tapi stage nya Yang menyesuaikan Gambar Nah di dalam gambar disini Di property Sudah bisa kita lihat Ukurannya adalah 1024 Untuk W Dan 768 Untuk H Ya Nah untuk mengatur itu Tinggal kita klik di luar Di luar gambar ya Ini berarti Sama saja kita mengaktifkan Stage nya Nah di dalam stage nya disini Ukurannya adalah 550 Kali 400 Pixel Ya Nah disini Diubah menjadi 1024 Dikali dengan 768 Ya Enter Nah Kalau sudah Kemudian kita pilih menu View Kemudian kita pilih Magnification Ya Magnification Nah dari Magnification disini Ya Kita pilih Fit in window Nah fit in window Itu berarti Clip bar stage nya Itu akan dibuat Dalam satu window Ini ya Satu window display Nah itu Kalau kita pengen melihat semua Kalau kita pengen melihat Ukurannya sebenarnya Kita tinggal pilih dari menu view Kemudian kita pilih Magnification Magnification Kemudian kita pilih 100% Nah ini ukurannya sebenarnya dari gambar ya Nah kita gak bisa melihat semua disitu Nah disini kita bisa ubah lagi dari menu view Kemudian Magnification Kita pilih Fit in window Ya Nah setelah kita atur ukuran stage nya sama dengan ukuran gambar Maka gambarnya disini posisinya pas ya Pas dalam stage Kita pengen membuat masking untuk objek gambar tersebut Ya Tapi dengan dua objek masking yang di Animasikan Nah langkah pertama disini kita buat Ya Kita buat dulu satu layer baru Di dalam layer baru disini nanti kita masukkan satu objek Ya Ya Kita masukkan at object Kemudian dari objek tersebut tinggal di double click Ya Diklik kanan pada bagiannya Kemudian insert keyframe Eh create Ya create classic tune Sorry Create classic tune Untuk membuat animasi Kita klik di frame 50 Insert keyframe Ya Kemudian saya pengen gerakan ke kanan Atau saya pengen gerakan ke bawah Nomor 81 layer Ya Nah maka disini nanti tinggal kita Aktifkan saja ini Aktifkan saja Retransform nya Kalau sudah ini tinggal di drag Ya ke bawah Nah kalau misalkan setelah kita drag disini ternyata perubahannya untuk semua sisi ya, sisi kiri berubah, sisi kanan berubah, atas bawah berubah, ya nah, supaya tidak berubah ke semua sisinya ya, ini nanti kita bisa tambahkan tombol ALT, jadi ALT-nya ditekan aja terus, nah ALT-nya ditekan, maka nanti sekarang hanya pada bagian sudut yang dipilih, itu saja yang berubah, ya nah, tapi tidak proporsional, ya jadi bisa saja gini, bisa saja gini, ya, nah cuma tidak ke semua sisi jadi kalau ALT ini saya lepas maka atas bawah kiri kanan itu akan berubah semua, ya atas bawah kiri kanan akan berubah semua, ini dikarenakan objek yang kita ubah ukurannya itu bukan shape, tapi twin, ya karena ini sudah menjadi twin sehingga yang diubah adalah objek twinning-nya ya, jadi perlu tambahan tombol ALT untuk mempertahankan atau mengatur perubahan objek yang ditahan pada bagian yang kita inginkan saja, nah ini kita buat selebar ini, ya, untuk tampilannya oke, ya sudah jalan, kita coba saja nah, sudah jalan ya, animasinya kemudian panjang gambarnya kita buat sampai sini in supreme ya, kalau sudah ini kita masking nah, ini seperti yang pertama ya jadi tidak ada masalah bisa dilakukan nah, yang jadi masalah kalau ada lagi objek yang lain ya jadi selain kotaknya bergerak ke bawah saya ingin ada kotak lagi di sini bergerak ke atas jadi nanti bertemu di tengah-tengah misalkan ya nah, kalau ada objek lain berarti secara logika karena masking ini harus berada di atas dari objeknya maka kita tambah layer nah, kalau ditambah layer ini nanti akan menjadi masalah karena apa? yang bisa di masking itu adalah satu layer tepat di bawah layer maskingnya jadi kalau kita gunakan layer 2 ini sebagai layer masking maka yang bisa di masking itu adalah satu layer yang tepat di bawahnya yaitu layer 1 nah, kalau layer 3 kita gunakan sebagai masking maka layer yang bisa di masking itu adalah layer yang tepat di bawahnya jadi hanya layer 2 saja layer 1 tidak akan bisa ya jadi layer 2 saja yang akan bisa di masking layer 1 tidak akan bisa dimaskin ya itu jadi kalau ini saya paksakan dengan objek untuk dimaskin maka yang bisa dimaskin adalah layar 2 nya bukan layar 2 dan layar 1 karena secara default masking ini hanya bisa digunakan untuk satu layar saja nah terus bagaimana solusinya kalau kita pengen menganimasikan dua layar yang berbeda ya atau dua objek dua objek yang teranimasi bergerak berbeda untuk dijadikan masking nah ini kita coba dulu aja kita coba dulu aja buat lingkaran lingkaran eh kotak aja kotak saya buat disini nah ini tentunya akan dibuat kotak di posisi layar 3 ya kemudian saya pilih selection tools ya ini saya jadikan klasik twin ya pada layar 1 ya di frame 1 ya di layar 3 bisa saya jadikan klasik twin kemudian disini saya jadikan saya tambahkan insert keyframe saya animasikan keatasnya pakai ini free transform kemudian saya drag ke atas oke ya tentunya pakai tombol alt ya untuk menahan gerakan perubahan objeknya ya oke sudah nah sekarang ini saya masking layar 3 maka yang terjadi nah seperti ini nggak bisa ya Nah kalau nggak ada gerakan Iya karena yang di masking itu adalah layar 2 nya bukan layar satunya ya nah ini nggak berjalan sesuai yang diinginkan ini nah terus bagaimana solusinya nah solusinya disini ini kita jadikan objek-objeknya itu nggak buat dokumen baru aja ya nggak buat dokumen baru atau status baru ukurannya ukurannya langsung saya ubah 1024 x 768 lebih gampang ini kita buat status baru saja kemudian pilih menu view Manifusion view kemudian fit in window ya file import to status saya pilih gambar oke ya sudah pas ya Nah untuk mengatur itu jadi kita buat dulu satu objek untuk masking kita buat dulu satu objek untuk masking nah sorry sorry di dalam layar baru ya Nah buat layar baru kemudian kita buat satu objek untuk masking ya seperti ini ya Nah setelah kita buat objek untuk masking objek tersebut harus di convert terlebih dahulu menjadi simbol kenapa karena di dalam simbol itu nanti bisa kita animasikan objeknya ya dan bisa kita animasikan di dalam objeknya itu sama seperti yang ada di dalam scene ya jadi di dalam scene 1 ini kita bisa nambah layar kita bisa menggunakan banyak frame nah tentunya di dalam movie clip ya objeknya atau simbolnya itu nanti akan bisa juga ya bisa juga kita tambahkan banyak layar ataupun menggunakan banyak frame nah kuncinya disitu sebenarnya ya jadi disini nanti kita tinggal klik kanan saja klik kanan pada objek dari shape nya ya kemudian kita pilih convert to simbol nah disini kita atau saya kasih nama kotak ya nama bebas nama bebas yang penting nggak boleh ada spasi ya kalau pengen dipisah pakenya underscore 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 satu ini ya jadi nggak boleh pakai spasi oke kotak kalau sudah untuk type dari objek atau dari simbol yang kita buat dari objeknya ini saya ganti ke movie clip oke ya detik pusatnya saya atur di tengah kalau sudah di oke ya udah jadi ya Nah kalau sudah jadi kemudian untuk menganimasikan tidak kita animasikan disini tidak kita animasikan di dalam scene-nya tapi di animasikan di dalam simbolnya ya jadi ini karena sudah simbol simbol itu sama saja satu objek satu benda ibaratnya gitu satu benda yang di dalam benda ini bisa kita atur lagi ya bisa kita atur lagi nah untuk masuk ke dalam simbolnya untuk membuat animasi di dalam simbolnya maka kita tinggal double klik ya klik dua kali di dalam simbolnya klik klik nah disini nanti akan masuk ke dalam simbol ya bisa dilihat ini scene 1 kotak ya tidak scene satu saja tapi sudah kotak berarti area kerja yang ada di dalam tampilan ini adalah area kerja yang ada di dalam simbol simbol kotak ya nah sekarang disini kita tinggal klik kanan create classic twin kemudian klik kanan di dalam frame 30 insert keyframe ya kemudian saya aktifkan pre-transform toolnya ya kalau sudah ini saya geser ke kanan oke 30 frame ya kemudian saya klik kanan di dalam frame 60 insert keyframe lagi ini saya buat ke bawah ya misalkan ini lah setengahnya setengahnya udah ya sama dengan ini ya nah oke sudah kemudian kalau sudah untuk objek keduanya disini nanti kita tinggal buat layer baru ya jadi buat layer baru kemudian kemudian di dalam layer baru tersebut disini kita masukkan di frame 1 nya ya objek baru biasakan disini nah ya kalau warnanya beda gimana nggak masalah karena nanti setelah di masking warnanya menjadi sama ya sama sama polong ya jadi mau pakai warna beda nggak apa-apa mau pakai warna yang sama juga nggak masalah ya ini untuk masking oke ya saya kira cukup untuk posisinya ya ya kalau sudah di dalam keyframe pertama ini tinggal di klik kanan kemudian create classic twin ya create classic twin kemudian diaktifkan pretransform toolnya setelah itu di drag ya pakai alt ya nah di drag nah kalau sudah kita masukkan ke dalam frame 60 kemudian insert keyframe lagi ini di drag ke atas ya nah sampai sinilah misalkan kita buat hampir seimbang ya pergerakannya oke ya saya kira cukup enggak ya nah kalau sudah kemudian tinggal kita atur ya tinggal kita atur atau kita lihat animasinya apakah jalan enter saja ya enter saja nah ini sudah jalan oke oh ada kekeliruan disini kurang satu frame ya serta kurang satu keyframe ya ini insert keyframe ini cuma sampai disini bt ya terus web cek gambar awalnya nah kurang lebihnya sekian dah ya gak apa-apa ya nah nah ya oke contoh awalnya disini kita buat disini ya nah awalnya seperti ini bergerak ke kanan nah ya kemudian bergerak ke atas nah nah masih ada jalan ya jadi animasi ini sudah jalan jadi gak ada masalah ini saya kira ya gak ada masalah untuk animasinya oke oke saja bisa jalan dengan baik ya nah disini tinggal kita atur pakai shift kalau kurang besar kurang lebar ya oke di frame 30 kita lihat lagi perkembangannya nah disini juga sama pakai alt kita buat lebih lebar lagi kalau kurang lebar ya kurang tinggi nah ini tinggal kita atur kurang lebihnya sama lah ya nah kalau sudah ini hasilnya nah seperti yang bisa dilihat bergerak ke kiri ke kanan kemudian ke atas ke bawah ya oke cukup selesai bisa ya dua objek yang dianimasikan dalam satu objek ya nah kalau sudah kembali kesin kemudian kemudian pada layer 2 ini sekarang kita klik kanan kemudian kita mask oke ya kalau sudah di control enter nah sudah bisa jalan ya hasilnya seperti ini nah ini untuk maskingnya ya nah oke saya kira cukup bagus ya mau di edit tinggal di close kemudian kita maskingnya kita nonaktifkan kenapa karena ini tergembok ya nah kalau bisa kan di nonaktifkan gemboknya saja bisa bisa nah langsung nggak jadi maskingnya otomatis ya jadi kalau pengen jadi masking harus digembok nah ini langsung di nonaktifkan gemboknya nggak apa-apa meskipun ini sudah style-nya maskingnya nah kalau sudah ini tinggal di double click pada kotaknya klik dua kali nah kalau sudah ini saya copykan ya seleksi keduanya atas bawah saya drag kemudian klik kanan copy frame saya klik kanan disini ya paste frame paste frame paste frame oke oh keliru jadi klik kanannya di bawah ya karena yang atas otomatis ngisi klik kanan paste frame oke oh ke bawah sebenarnya sudah benar sih cuma ini jadi masalah ini satu-satu aja lah ya satu-satu aja klik kanan copy frame klik kanan klik kanan paste frame klik kanan lagi copy frame kemudian klik kanan lagi paste frame oke kita lihat hasilnya ctrl enter ya nah maka nanti di dalam hasilnya disitu bisa dilihat bahwa ada pergerakan animasi seperti yang kita inginkan ya seperti yang kita inginkan nah disini hasilnya cukup baik ya saya kira ya lumayan lah ya lumayan banget ini sudah bagus ya nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan masking yang ada di dalam makromedia flash ya jadi kita bisa membuat simbol baru di dalam simbol baru disini kita bisa isikan layer-layernya bisa lebih dari satu layer ya yang mana satu layer ini untuk objek sendiri satu layer yang lain untuk objek yang berbeda ya kita animasikan semuanya kemudian di dalam satu simbol satu layer yang ada ini tinggal di masking ya diaktifkan aja kemboknya udah jadi ya hasil maskingnya seperti ini ctrl enter selesai ya nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan masking ya saya kira seperti itu gambarannya ya intinya masking ini adalah menutup sebagian gambar atau sebagian area dari stage nya untuk ditampilkan sebagian area yang lain sesuai dengan shape yang kita tentukan sebagai masking di dalam suatu layer ya itu dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga bermanfaat saya akhiri dulu terima kasih atas perhatiannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih